Per Jumat 3 November 2023, anggota Badan Pemeriksaan Keuangan Aksanul Kosasi resmi menyandang status tersangka dalam kasus korupsi BTS 4G. Dalam prosesnya, Kosasi diperiksa perihal dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang kurang lebih 40 miliar rupiah yang diduga terkait jabatan. Menurut Direktur Penyedikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, penetapan status tersangka pada Kosasi didasarkan pada alat bukti kuat yang ditemukan. Setelah resmi menjadi tersangka, Kosasi langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri, Jakarta Selatan.